selamat sore bos bos sawit karo karet ini jauh turat-turur kerja namu turat-turur tapi pengen tukur double cabin yang jauh kelumbrak-kelumbruk kentang tangi kerja kita kasih tau nih ini mesin Innova Solar tahun ini mas? tahun? tahun 2009 tahun 2009 ini kak pengen tau konstruksi Innova Solar tahun 2009 mesinnya segede ini mas? ini sudah diesel common rail kita kasih tau jenisnya common rail ya nah ini kerusahaan mesin ini ceritanya kehabisan air nah setelah kehabisan air positif kan nggak ada sirkulasi sirkulasi air yang berputar kan nggak ada pendinginan akhirnya itu ngejim ya mas ya? akhirnya ngejim tuh ini kak pengen tau konstruksi mesin diesel Innova Solar Innova itu sama mas? Hiluk Innova Fortuner Fortuner itu mesinnya nggak ada beda semua alat-alatnya sama kecuali Hiluk yang 3000cc mas ya? nah beda lagi cuma Hiluk 3000cc makanya Hiluk 3000cc kuyur ada yang payu alat yang mencicil tapi kalau Hiluk 2,5 Fortuner Innova Solar ini terbarunya seperti podo nah ini ngeliatin konstruksinya ya uh bersih bener ini turbonya ini turbo mau ternyata gini ya turbo lari ke kenal pot nih makanya buat kalian-kalian tuh yang bak mobil itu hati-hati bener jangan sampai kehabisan oli sama air yang utama air ya jadi aku tuh gini mas kalau mau naik mobil itu yang saya perhatikan pertama kali itu satu oli olinya naik apa enggak itu ada deteksi oli ya sama air pasti aku buka radiator dulu nih sama bahan bakar kalau bahan bakar bisa dilihat ya kalau oli bisa dilihat dari dari dashboard tuh ya cuma kalau yang namanya air kita harus buka radiator ini gara-garanya air ini contoh karena kentangan arif ya mas nah tuh kan waterpom bocor aku tuh dulu pernah di tol di tol itu ceritanya gini Mbak Triton aku jadi saya Mbak Triton saya gaspol sekitar lari 180 gitu nah selangnya radiator itu klaim-klaimannya itu lepas apa jebol saya enggak tahu nah musik tak kerasin gitu ya nah gara-gara habis musik tak kerasin terus apa itu saya jadi saya enggak dengar ada waterpom bukan waterpom bukan waterpom selang waterpom jebol dia sebenarnya bunyodak gitu cuma aku enggak seberapa kontrol karena lagi dengerin musik gitu mereka kalau di tol jangan pakai musik yang kencang udah lari 180 oke aku pernah mas jangan habis itu saya boring udah nah ini estimasinya bengkel kita ini ini kalau boring Innova solar atau Fortuner solar atau Hilux solar karena hidup ada yang bikin udah solar Fortuner juga gitu Innova juga gitu itu estimasi biayanya 14 juta total dah sampai tinggal terima jadi enggak usah bingung cari alat kesana kemari ini di bengkel kita ini nah ini bos pomnya kamu lihat bos pomnya ini bos pom ini pipa common rail ini pipa common rail lari kesini ini filternya oli disini nih filter oli disini nah ini EGR nah ini yang pengen-pengen nanti kalau pengen tanya-tanya di kolom komentar ya EGR ini lari kesini ini inilah arahnya ke kalau enggak asal ini ke turbo ini interkuller nih ke interkuller nih interkuller ini ya 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 Hai maya hati-hati beriabatkan kawan-kawan itu kalau mau jalan ketol ya usahakan itu ya air bener tuh ya kemana saja ketol itu air bener itu di diperhatikan benar ini gara-garanya air ini kalau sudah kayak gini Mas sudah ini setanya kena mas seher kena seta orang aspeknya orang aspeknya nyelip tuh kena atau metal juga pasti ya standarin KB tuh nangis ya sini kayak gini ini bisa satu bulan lebih seminggu jadi kalian tuh yang yang punya Innova Innova solar tuh kalau ada bermasalah udah kayak gini Mas 14 juta oke ya salam double kabin salam empat kali empat buat Hiluk Triton Fort Ranger di Magnavara dan lain-lain oke I love you selamat menikmati